Pukul 9 waktu Indonesia Barat, Anda menyimak headline news. Banjir yang melanda Kabupaten Serdang Bedagai dalam dua hari terakhir ini semakin meluas. Saat ini diperkirakan ada ribuan rumah di tiga kecamatan yang terendam banjir. Tiga kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai yang terendam banjir, setidaknya adalah Kecamatan Seirampah, Kecamatan Dolok Merawan, dan Kecamatan Sipis-Pis. Namun Kecamatan Seirampah merupakan daerah terdampak banjir terparah yang terendam banjir. Sedikitnya seribuan rumah di Seirampah terendam banjir saat ini. Hingga kini ketinggian air di Seirampah mulai dari setengah meter hingga satu meter. Akibatnya aktivitas warga di desa Seirampah terganggu karena banjir memutus akses jalan desa. Sementara itu warga korban banjir masih bertahan di rumah karena belum ada yang mendirikan posko pengungsian baik dari Dinas Sosial maupun BPBD sedang bedagai. Warga berharap pemerintah mencari solusi agar banjir musiman tidak terulang lagi. Di mana? Iya. Karena dibuatkan aja dia atau itu jalan PSMK itu. Kalau rumahnya itu tidak. Nggak. 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 Nggak.